Jadi intinya saya setuju dengan ide om Untuk nikah pura-pura sama Syafa Tapi om, saya mau Nama saya tau kalau Janine yang ada di protes Syafa itu Bukan anak saya Terima kasih ya, Ray Terima kasih Atas semua pengorbananmu yang luar biasa Terpaksa gue lakuin ini semua Biar Aurel bahagia Biar Aurel bisa kembali ke Dika Tanpa gangguan siapa lagi Sob, cabut ya Udah ada 6 bulan itu, udah gue selak Yaudah, yuk Let's go Aduh Aduh Nyebelin banget sih Gak tau kalian orang mau buru-buru mobil pakai mogok segala Gimana sih Udah deh, saya naik taksi aja Aduh, madem-madem, sabar aja dulu Paling cuma 5 menit, ini paling businya doang Lagian disini kan jalan ini sepi Gak mungkin ada taksi lewat Udah lah, madem tunggu aja dalam mobil ya Ih, kenapa sih semua orang menyebalkan Udah bagus, anggih, mamaliri Semuanya nyalain saya Hah, liatin aja Hartanya surya saya kuasain sendiri Biar pada mampus Eh, buruan nyalain mobilnya Iya, madem Yaudah, madem tunggu aja deh Harus sekolah lama Eh, Tukul Cepetan ya Halo Untung handphonenya gue udah amanin dulu Tadi ketinggalan mobil Jadi, dia gak bakal bisa berkutik dulu dah Pagi Siang, pak Siang Mau hantar obat lagi, mas Kebetulan iya, pak Dan kebetulan juga Saya muda Membawa dokternya Sekali untuk memperiksa Bapak surya Permisi, pak, kalau gitu Silahkan Papa Papa Papa, ntar kalau misalnya Sapa teman dateng Papa belagam-megap-megap ya Biar dia panik Oke Kita mulai Satu Dua Tiga Astagfirullahaladzim Pulang Mas 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 Satang 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 Ada apa nih? Lihat ini sendiri Gimana sih ini Jantungan ini Ambulan Ambulan Yaudah, kalau gitu Mau telepon dulu Tentar Eh, kalau mau telepon Gimana ini Harus dibawa sekarang Eh, gimana sih Ini orang begini Sekarang begini Iya, ngapain pake telepon sih Kalau misalnya Pasien lewat Gimana Udah bawa sekarang Tapi kan ibu calma Harus tahu dong Ya, gimana sih Bapak telepon segar Mari cepet angkat ini Aduh Gak aktif lagi Eh, pak Bapak ini gimana sih Kalau bapak ini mati gimana Mau Bapak disalahin Mau Dosa-dosa Bapak yang nanggung Enggak kan Yaudah, diem Pak, kokohan lewat Gimana sih Udah Berisi Pakai telepon Bapak, pak Aduh Aduh Bahaya nih Eh, burun, burun, burun Burun, burun Aduh, sifar, sifar Untuk atas Tidak, makasih Makasih, pak Makasih Ya ampun Apa-apaan sih ini Pasurnya sakit kelima dem Iya, enggak bisa dong Mereka itu harus izin saya Tuh Gimana sih Eh, tunggu! Tunggu, berhenti! Tak, berhenti! Tak, berhenti! Kejar, kejar itu ambulan! Berhenti! Berhenti! Berhenti, Agal! Tukul, kejar, tukul! Kejar, tukul! Iya, nggak usah dikejar, madem. Capek kalau ngejar. Lagian madem tuh pakai hak tinggi. Nanti capek, beneran nggak usah dikejar. Mabuk, Pak Surna sudah terlanjur di bawah mereka, bu. Kapan sih? Pak Surna terkena serangan jantung, bu. Saya udah telepon ibu, tapi handphone ibu itu tidak aktif. Desar bodoh! Handphone saya itu hilang! Eh, kalian gimana sih? Jaga orang sakit agen dan becus! Eh, ingat ya, kalian tuh siap pecah sekarang juga! Ayo, tukul! Kejar, tukul! Tukul! Sejar! Cepat, cepat! Apa, madem? Cepat! Apa? Handphone, handphone, handphone! Cepetan, cepetan! Terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kedatangannya dan dukungannya. Terima kasih, terima kasih. Aku akan kasih foto ini ke Marvel, biar melatih sama Marvel berantem-terus. Ya ampun, Marvel berhasil nggak ya nyulik Papa Suri ya? Sebagai jantri manapun dulu nggak enak, karena masih banyak tamu. Nah, baik. Saudara-saudara, silakan mencicipi hidangan yang sudah tersedia. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Bagus, saya mau tidak diangkat-angkat, si! Aduh! Sial! Tuhan, sialan! Surya! Tukul, kakak kamu terkejar. Kamu kejar itu ambulan, Tukul! Kamu kejar! Apaan sih kamu? Tandar mau nermatin begini! Kejar itu ambulan! Iya, mandem, saya mau ngejar. Tapi ambulannya ke mana ngejarnya? Saya bingung. Tuh, kan udah nggak ada. Belki, gue nggak tahu. Kamu dasar, semua orang sialan. Kamu sialan karena kamu, Tukul! Eh, siapa suruh mabih bongkok, ah! Melati, ikut saya sebentar. Iya. Suara, ya. Halo? Bagus! Surya hilang, bagus! Apa? Om Surya hilang? Astaga. Kok bisa, mah? Ini, minum nih. Nggak mau ternyata kemabuk. Ini semua pasti ulahnya Marvel, ya kan? Semua orang dialihin ke pabrik supaya dibisa nyelukom Surya. Nggak, gue cepet! Aduh, iya, tapi sebenarnya Marvel tuh melakuknya tuh semua supaya melatih tuh nggak tinggal di rumahnya bagus. Aduh, aduh, Bigo! Apain sih aku ikutin percana kalian, Bigo, Bodo! Bagus, ikut aku sebentar. Oke, oke, kamu ngapain sih ada di sini, ya? Bagus, aku tahu siapa dalang dari penculikan om Surya. Eh, siapa? Siapa lagi kalau bukan Marvel? Dia sengaja nyeluk om Surya supaya melatih tuh nggak tinggal di rumah kamu. Bagus, kamu harus cari cara lain. Kalau enggak, kamu akan kehilangan melatih untuk selamanya. Kurang ajar. Kurang ajar, lihat aja. Selamanya Marvel nggak akan pernah ngedapetin lagi melatih. Dan selamanya juga Marvel nggak akan pernah ngedapetin sedikitpun hartanya om Surya. Mader, tenang dulu, Mader. Jangan marah-marah kayak gini, Mader. Santai, santai. Mana semua nyantai? Kamu tahu nggak? Saya baru aja kehilangan harga saya, Bodo! Senang ya, bisa cita-cita seperti kayak gini lagi. Sebenarnya, saya lagi ada masalah berat. Mengenai anakku. Kenapa? Mungkin saya bisa bantu? Enggak, enggak. Enggak ada yang bisa bantu aku. Semuanya udah terlambat. Yang jelas, dia adalah anak yang paling saya banggakan. Anak yang paling saya sayangi. Ternyata dia udah bikin aku kecewa luar biasa. Kapanpun kau mau cerita, saya bisa jadi pendengar kamu. Ya? Sebenarnya, saya juga ada cobaan. Anak saya ada masalah besar. Mereka mau cerai. Tapi istrinya sedang hamil. Nah, kalau itu sih... ...wajib diusahakan supaya mereka rukun. Jangan sampai anak mereka itu lahir tanpa seorang bapak. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, gokil. Sob, kita bisa loh, Pak. Alhamdulillah, Pak. Wah, enggak nyangka. Sumpah. Tegang-tegang enggak gitu. Yang penting dapat. Wah. Iya, Vel. Tapi, pasannya bagus nanti. Pengen ambil bokap lu lagi dari lu. Gimana? Eh, emang nape? Mau tahu, kek, mau enggak, kek. Suka-suka. Mau ngambil lagi? Enak aja bokap-bokap buah. Enak aja sembarangan. Gila-gila boleh. Jangan gila-gilain orang dong. Alhamdulillah, bro. Gue sumpah, gue enggak nyangka banget. Gue enggak nyangka banget. Aduh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Pak. Senang ya, Pak. Sekarang Pak akan ketemu sama Mama. Mama udah kangen banget sama Pak. Sob, sob. Pelajar sampai kepancing ya. Sama emosi ini bagus. Ya, nanti kalau misalnya luk pancing lo akuin tindakan-tindakan konyol lagi. Jangan sampe ya, oke? Oh enggak dong, lo. Insya Allah enggak. Lo denguin gue aja. Gue tahu kok, dia penjahat. Thank you, gue tahu. Gimana caran nangan dia. Oke? Gue enak, Sob. Lo kan ini penasehat gue. Kalau ada apa-apa, gue bantu gue ya. Sip. Gue salut sama lo. Ya iyalah, gue sayang banget sama bokap gue. Apalagi Mama gue. Apalagi... Bini gue melatihnya yang tercinta. Oma, Aurel. Temen-temen gue, lo bro. Thank you ya. Buat semuanya. Gue tahu. Semuanya tulus bantuin gue. Ruan dulu dah get up on ya. Aduh. Bunyi. Aduh, Marvel telpon, ya Allah. Halo, Inyafel. Sob, mission complete. Done. Kelar. Yeah. Thank you. Konfirmasi. Iya, ntar gue kasih tahu deh ke bini lo. Yah. Thank you. Thank you, thank you. Yuk. Aduh. Kok belum ada kabar dari Marvel, ya? Aduh, aku khawatir banget nih sama dia. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih banyak. Karena engkau telah melindungi suamiku untuk mengeluarkan Papa Surya dari rumah itu. Gus, kalau aku bilang, kamu terus bertindak cepat. Sadar dong, Gus, kamu ini sekarang lagi di jebak. Saya minta kamu jangan ikut campur sama urusan ini. Saya bisa kok menyelesaikan masalah ini sendiri, kek? Bagus. Kamu dengar baik-baik ya? Kalau bukan karena aku yang ngasih tahu kamu, kamu tidak akan pernah tahu kalau ini semua adalah perbuatan Marvel. Jangan kepedean, Gus. Jangan kamu pikirin nih semua bisa kamu jalanin sendiri. Enggak. Karena apa? Marvel itu tidak sebodoh yang kau pikirin. Dengar, Kei. Jangan samain saya sama Marvel yang bodoh itu. Sampai kapanpun, saya gak akan pernah bisa terkalahkan sama orang sebodoh itu. Gak akan pernah, Kei. Dengar ya, Kei. Mendingan kamu keluar dari sini sekarang juga, Kei. Dan berdoa supaya Marvel itu gak ada apa-apa. Saya akan balas Marvel tanpa ampun karena dia udah berani menculik Om Surya dari rumah saya. Besar, Bagus, songong. Terlaluan. Bisa-bisa aja di ngeremehin Marvel. Kalau kayak gini caranya, yang ada melihatnya akan tinggal lagi di kontrakannya Marvel dan dia gak punya alasan untuk balik lagi ke rumahnya Bagus. Manisar Bagus, songong. Sial, uh. Madem, tenang dulu, Madem. Jangan marah-marah kayak gini, Madem. Madem, santai-santai. Eh, gimana siapa nyantai? Kamu tau gak? Saya baru aja kehilangan harga saya. Bodoh! Aduh, Madem, tenang dulu. Madem, maksudnya gini, Madem. Kita tenang dulu sampai nunggu sebagus itu datang, Madem. Ini siapa sih yang berani nyulik surya? Ini pasti ada hubungannya sama si Melati. Pasti itu rencana ini dia. Itu rencana Melati. Sial, aku Melati. Madem, Madem, tenang, Madem. Madem, jangan rasa nunggu. Melati itu kan sama kita terus. Mana mungkin dia ngerencanain semua penculikan ini. Kalau bukan dia siapa lagi? Sejaknya di rumah ini selalu ada masalah. Awas kamu Melati. Awas saya habisin kamu. Awas kamu Melati. Satu, dua, tiga, nengok. Satu, dua, tiga, nengok.